Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita horror Bendy Story Api adalah seorang laki-laki bersuami dan winda wanita yang telah dinikahinya 5 tahun yang lalu itu, akhir-akhir ini murung karena merasa ada yang tak beres dengan gelagat suaminya Sebelum menikah dengan winda, Api adalah seorang pemuda dari kampung Dia datang ke kota untuk mengadu nasib Dan Alhamdulillahnya, dia bertemu dengan Pak Joko Yang tak lain adalah ayah kandung dari winda Pak Joko yang sedang membutuhkan tukang kuli panggung Segera menawarinya pekerjaan Karena memang membutuhkan karyawan Pak Joko sendiri adalah pemilik toko bangunan Usahanya maju besar Dan ada beberapa cabang di kotanya Winda yang kerap membantu ayahnya dalam mengelola keuangan Mau tak mau dia sering bertemu dengan Api Gadis cantik dan baik itu Mampu membuat jantung Api berdebar Seiring berjalannya waktu Perasaan itu pun tumbuh Winda dan Api saling mencintai Dan Pak Joko pun merestui mereka berdua Karena Api dinilai pemuda yang bertanggung jawab Dan bekerja keras Beliau tak pernah memandang status menantunya Yang hanya seorang rakyat biasa Begitu baiknya Pak Joko Dia pun memberikan kepercayaan kepada Api Untuk mengelola salah satu tokonya Meski Api dan Winda belum diberi memohongan Tapi mereka sangat bahagia Tak ada terintas di penang Api untuk mencari wanita lain Hingga pada tahun ketiga pernikahan mereka Pak Joko tiba-tiba mengalami sakit keras Nyawanya tak bisa tertolong lagi Winda pun sangat terpukul karena ditinggal Sosok ayah yang menjadi pahlawan Ayah sebagai pelindung serta jaya dalam hidup Winda Kini telah bahagia bersama alam marhum ibunya Setelah seratus harinya Pak Joko Api pun meminta izin untuk pulang ke kampung Dengan alasan Ibunya sedang sakit Awalnya Winda tak pernah curiga Bahkan setiap api pulang kampung Winda selalu memberi uang serta keperluan dalam perjalanan Kalau dulu api akan pulang kampung setiap lebaran saja Tapi kini dia lebih sering mengunjungi ibunya Dan hal itu bukan masalah bagi Winda Tapi yang sering mencari permasalahannya adalah Ketika Winda ingin ikut suaminya Api akan cepat melarang dengan segala alasan Hingga suatu hari Lagi-lagi api meminta izin pulang kampung Dan Winda pun mengizinkan api Bahkan seperti biasanya Winda selalu menyiapkan segala keperluan serta kebutuhan api Tak seperti biasanya Winda kali ini mempunyai firasat yang tak enak Sebagai seorang istri Winda pun hafal betul dengan sifat api Bahkan setiap inci dari tubuh suaminya itu Winda dapat mengetahuinya Diam-diam sore itu Winda menyusul suaminya di kampung Dan setibanya di sana Hati Winda 35 tahun itu pun luluh lantah Detik itu juga lututnya kementaran Seolah tak kuat menopang tubuhnya Air mata pun turun menetes di pipinya Seperti mimpi Tapi inilah kenyataan Api yang dinilai sebagai suami yang baik dan setia Tak ubahnya hanya pengejut dan pengkhianat Di depan ibunya Api pun mengucapkan icap kogul dengan wanita bernama Lusi Gadis kampung yang kini sudah sesah menjadi istrinya Tak kuat menghadapi kenyataan Winda pun memilih mundur dan pulang Dia mengikuti alur dari permainan suaminya Dan sebagai wanita terhormat Winda pun bermain secara cantik dan elektron Dia pun berbura-bura tak tahu akan kebusukan suaminya Bahkan Winda masih melayani Api dengan baik Setelah menikah dengan wanita lain Api sering pulang kampung Dengan waktu yang cukup lama Hingga berbulan-bulan lamaannya Hingga Suatu hari saat Api sedang berdua dengan istri barunya Dia pun mendapatkan surat Surat itu berisi bukakan perceraian dari Winda Pengadilan agama mempercepat sedang perceraian Lantaran bukti kuat yang diberikan kepada hakim Setelah perceraian itu Winda kini puas Karena terlepas dari drama rumah tangganya Sedangkan Api sendiri merasa sedih Lantaran sumber dari keuangannya adalah Winda Kalau dulu Api tak pernah memikirkan keuangan Tapi kini dia harus kembali bekerja kontang panting Karena umurnya tak muda lagi Otomatis energi yang dimilikinya tak sekuat dulu Dia merasa cepat lelah dan fisiknya sering sakit-sakitan Satu tahun beberapa lalu Perekonomian Api semakin terburuk Jangankan pendaraan Makan dua kali sehari saja sudah Alhamdulillah Api pun meminta maaf kepada Winda Dan ingin rujuk kembali Dengan lantang Winda pun menolak dan mengusir api dengan kasar Kesengsaraan Api belum seberapa dengan rasa sakit Yang dialami oleh Winda selama ini Hari-hari pun berlalu Api semakin kurus Tubuhnya mulai sakit-sakitan Dan otomatis Keuangan mulai sulit Dan yang lebih parah lagi Lucy tak kuat lagi hidup dengan Api Karena Lucy telah salah mengira Kalau Api adalah seorang pengusaha sukses di kota Seperti yang digembar-gemburkan Api selama ini Karena kenyataannya Semua kekayaan yang ia punya selama ini Adalah milik mantan istrinya dulu Penyesalan pun dirasakan Lucy dan Api Setelah berpisah dengan Lucy Api semakin tak terus Tubuhnya kurus kering Lusuh Tak terawat Rasa sakitnya semakin parah Ditambah lagi ibunya yang mulai rentah Tak bisa merawat Api Di sisi lain Winda telah hidup bahagia Dengan suaminya yang baru Dia melupakan masa lalu yang pahit Menatap masa depan yang lebih manis Karena setiap wanita berada untuk bahagia Suatu malam Api mendatangi rumah seorang dukun Niat kedatangannya bukan untuk berobat Melainkan untuk membalas dendam kepada Winda Rasa sakitnya karena telah dibolak oleh Winda Membuatnya nekat untuk mencelakai wanita yang pernah dinikahinya dulu Disaksikan dengan kedua matanya Api pun melihat Mbah Sugi menaburkan kembang di atas kemenyan Kepulan asap membumbung tinggi Memenuhi setiap sudut ruangan Mulutnya kumat kamit Dan tak lama kemudian menyebut nama Winda Boneka kecil berbalut kain kafan itu pun lalu ditusuk-tusuk dengan paku Simpanlah benda ini Dan tusukkan paku ini Pada bagian yang kamu inginkan Dari situlah Mantan istrimu akan kesakitan Ucap Mbah Sugi sambil membeli ritual kecil kepada Api Agar santai tepat sasaran Senyum sinis tersunggi di bibirnya Dia sudah tak sabar lagi melihat Winda tengsara Kesokan paginya Api segera memperhatikan ritual dari Mbah Sugi Dan santai pun tepat sasaran Winda merasa perutnya sakit luar biasa Hingga membuat suaminya kebingungan Dan hal itu sering terjadi Dan sering dialaminya akhir-akhir ini Tapi Alhamdulillahnya Suami Winda menguasai sedikit ilmu kebatinan Berkat ilmu yang dipelajarinya saat mondok kesantren Sewaktu dia masih muda dulu Suami Winda meminta petunjuk dari Allah Untuk mengembalikan santai kepada pengirimnya Dan ternyata doanya itu dijabah dari yang kuasa Santai pun berbalik arah kepada Api Kini Api terkapar lemah Dengan luka tusukan memenuhi tubuhnya Bahkan Yang paling mengenaskan Api meninggal dengan mata melotot dan lidah yang menjulur Meski begitu Winda tetap memaafkan dan mendoakan Agar Allah SWT mengambuni dosa-dosa Api Winda akhirnya hidup bahagia dengan bayi kembar dan suaminya Sedangkan Lucy sendiri menjadi TKW di luar negeri Dan kabar yang didapat Lucy mendapatkan majikan yang sangat jahat Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih.